Kenapa sih kemudian sebagai seniman, Anda terkali-kali dengan proyek-proyek yang langsung berada di depan itu? Saya pribadi, ya ini adalah peran seniman di masyarakat, kita bisa dengan kawan-kawan, mengidak kita, ya kita jembangin paling besar, kita jembangin materi, paling bisa kita jembangin, dan kalau bisa itu lagi membantu kehidupan masyarakat sekitar itu, mengabdi. Mengabdi, KKN, paling tidak ilmu jadi berguna, buat orang banyak. Ini cuma kira-kira bisa jembanggur negeri. Tidak, cuma hanya itu buat orang yang nyadinya. Apa saja sih kerja-kerja sosial itu? Yang itu, saya tanya dulu, ya sederhana aja untuk keseimbang hidup. Nah, filosofis. Filosofis. Kapitalis oke, sosial banget. Tidak. Proses ini sangat dinamis. Karena kita harus berkompromi, ya apa-apa, ya apa ya. Terbuka-buka dengan, misalnya, tempat di mana playground itu akan dibangun, misalnya. Mau kampung kita, ya, yang menyewa dengan yang punya tempat, gitu kan. Dan sementara kebetulan di tempat itu, ada orang yang tinggal di situ. Mau kampung kita juga, ada orang yang tinggal di tempat itu, gitu. Jadi, banyak komplokitas bener-bener kita. Mungkin kalau Pak Umar, tahu karena Pak Umar tinggal di daerah itu. Tapi kalau saya dan Joko, mungkin belum, belum, belum. Ya, memangnya bukan orang itu. Memangnya kita harus berinteraksi dengan mereka. Itu yang, ya. Mungkin kita juga mikir, wah ini bentuknya kayak apa sih, gitu. Kita dibuat hanya penjelasan, apa-apa, gitu. Itu ternyata tanah itu memiliki pabrik. Matukismo. Gula, matukismo. Ya, mau nggak mau, kita juga harus minta izin mereka. Dan proses minta izinnya itu juga seru, gitu. Dari kita... Eh, kalau memang mungkin pendekatannya lebih... Karena kebetulan direkturnya tetangga rumah, misalnya. Itu pendekatannya secara personal dulu. Tiba-tiba harus diformatkan. Kita harus kekiring, ya. Kiring dengan Pak Direktur itu berapa kali? Sudah sampai tiga kali. Ya, aku bisa. Aku bisa cerita dari awal, ya. Dari awalnya gini. Setelah kita ngomong sama Opo, mungkin dua tahun yang lalu, ya. Tiga, ya. Dua tahun yang lalu sama Opo, tiga waktu itu. Tiga tahun yang lalu. Nah, ini sebenernya udah lama sih. Ide lama. Udah lama sekali, ya. Tiga tahun yang lalu kita ngobrol. Beberapa orang, ya. Terus... Opo waktu itu keluar negeri, ya kan. Macam cara dia. Pasti ayah kesana dulu, kan. Setelah itu, Kelinga Menera. Terus mumpul. Akhirnya, Cementin anggapin, kan. Akhirnya, Jadilah itu. Untuk bikin itu, playground itu. Setelah itu, Pokok, Nintang aku, Eddie, dan beberapa orang. Nah, posisiku sendiri sebetulnya, Di samping seniman. Ini juga, apa namanya. Mewakili dari banyak hal, banyak pihak. Sementara, aku juga menghubungin orang kampung. Dan sementara aku disana baru tinggal 6 bulan. Tapi, untungnya orang kampung menanggapi positif. Pas sebelum aku ke Jakarta kemarin. Cuma, aku undang waktu itu orang kampung semua. Mbak Liyah datang waktu itu. Lebih dari 20 orang Mbak Liyah, ya. Yang datang waktu itu di rumah pada jumlah itu, kan. Nah, disitu rampat. Dan mereka menyambut baik semua, gitu. Oke. Bisa dipresentasikan itu 100%. Oke, orang kampung itu semua. Nah, setelah itu pergi ke pabrik. Yang kanan punya tanah pabrik. Kenapa orang kampung itu suka? Pertama, minimal. Di daerah itu sekarang kan seperti kotor. Pohon-pohon gak kaluan. Nah, dengan adanya itu otomatis bersih. Kedua, di kampung itu seperti agak di belakang, gitu loh. Terbelakang, gitu loh. Dalam arti informasi mungkin karena bukan pikir jalan, gitu kan. Atau apa namanya, sosial kampung itu sendiri sebetulnya sudah bisa bikin airway sendiri. Tapi karena terbelakang, gak bisa. Jadi, secara manusia banyak manusia juga bisa. Tapi ada persyaratan yang bisa jadi airway. Nah, setelah itu saya ngomong sama beberapa orang. Mereka menanggapi lokin yang mumpul rame. Lalu menghadap ke pabrik. Nah, di pabrik sempat tiga kali. Tiga kali ya. Pertemuan ya. Dua kali ya. Dua kali ya. Pertemuan yang formanya saya sudah tiga kali lebih, gitu. Nah, akhirnya. Baru kemarin, gitu. Setelah kita renggukan berapa kali, akhirnya baru dapat. Oke, sempat. Tapi belum turun sudah. Yang satu kali lagi ya, pertanyaan. Nah, ini kan pameran kalian masih dalam satu kurasi pameran berseri Omokosong. Nah, ini bikin oleh Jumat. Nah, menurut kalian sendiri, gimana dikaitkan dengan teknologi Sari Omokosong? Eh, aku dibanding. Kalau tentang kereta TMAKOSO kurang, aku tidak begitu memperhatikan. Aku tidak bisa memperhatikan apakah ini pameran yang aku garap dengan teman-teman ini, itu masuk akal atau bahwa setidaknya dibikir dengan kuratorial itu. Aku tidak memperhatikan lebih banyak. Aku mempikirkan gimana. Karena ini proyek ini dikita selanjutnya 2 tahun yang lalu. Aku tidak memperhatikan itu banyak. Diperhatikan baik ini terjadi itu saja. Kalau langsung, kalau aku kayak gini, aku tidak tahu itu Omokosong. Cuman kalau memang harus dimasukin, programnya Omokosong. Ini enggak peduli, kan? Tapi alangkah baiknya Omokosong ini dijelasin juga. Kita enggak tahu, tapi kita terlibat dengan lucu. Nah, itu harus dijelasin. Apapun ke masyarakat juga dijelasin. Kalau memang harus dimasukin. Tapi kalau dimasukin, tidak dimasukin. Yang penting ini jadi enggak masalah. Tapi sumbernya dikasih tahu. Oke. Aku juga akhirnya, aku meminta maaf. Sangat besar sekali kepada teman-teman yang aku ajak ini. Ketika aku mengajak mereka, aku tidak ngasih prolog. Tentang ini bahwa ini bagian dari pameran Omokosong. Karena aku tidak... Mungkin aku lupa bahwa ini. Ternyata bagian dari Omokosong. Aku enggak peduli. Aku jadi ingat lagi ketika aku lihat... Memang undangan pameran yang disebarkan itu. Untuk yang dipresentasikan di Cementri itu. Bahwa ini bagian dari Omokosong. Aku baru sadar. Ternyata bagian dari Omokosong. Nah, aku minta maaf kepada teman pemencangan. Bahwa aku enggak mau kasih prolog tentang itu. Aku lebih persentasi bagaimana caranya. Kita bisa berbuat banyak bagi masyarakat. Itu aja sih. Itu poin yang aku peduli kan. Tentang krim ini masuk prolog. Kalau Omokosong atau enggak. Aku enggak. 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 Enggak jelek gitu loh. Enggak masuk aja. Tapi kalau Omokosong itu jelek. Kalau dimasukin ke yang bagus ya jadi lucu gitu loh. Enggak. 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 Omokosong itu enggak terserah. 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 Enggak. Enggak. Terserah. Ada pameran seperti yang punya Yuli. Di bulan Juni kemarin. Terus ada pameran Ari. Proyeknya Ari dan proyeknya Popo. Sekarang ini yang berkaitan dengan publik gitu. Sebagai kurator gitu saya ingin menjelaskan bahwa. Kemudian Omokosong itu justru. Kalau buat saya sebagai kurator gitu. Yang berharga dari Omokosong itu justru di situ. Keragaman karyanya, keragaman jagasan senimannya, keragaman bentuk-bentuk yang dilahirkan. Juga keragaman pendekatan yang dipilih oleh seniman gitu. Proyek Omokosong ini berusaha ngopengin perbedaan-perbedaan itu gitu. Jadi kalau kemudian orang mengingat Omokosong itu satu frame seperti yang waktu pameran bulan. Dan bulan apa ya, April dan Nyai aja itu sebenarnya nggak terlalu tepat gitu. Omokosong itu masih banyak dan ada banyak proyek yang mau dimasukkan. Yang barangkali memang satu sama lain kelihatan berbeda sekali. Tapi kita nggak berani menyimpulkan apa-apa sekarang. Misalnya kalau tanya terus jadi karya yang Omokosong itu nggak macam apa. Saya belum berani jauh. Karena proyeknya sudah selesai gitu. Dan ini aku bisa tawarkan bahwa kali ini yang aku ajar. Sebelumnya aku minta maaf pada audien atau komentar yang dimasukkan video ini. Kan anak-anak, ya kan? Aku sama sekali aku mau mengajak yang sudah berpikir tulang dibahasin. Tiga-tiga-empat pameran sebelumnya gitu. Kalau mereka anak-anak muda sekali, aku ya contohnya Pak Omar yang punya udah kumis lebat misalnya. Itu kan sangat-sangat nggak punya anak-anak. Paling yang terhitung muda cuma aku sama si Joko aja gitu. Selebihnya... Itu kan paling paket yang aku tawarkan mungkin jadi pembeda dari daerah dan pameran Omokosong yang lain. Terima kasih. 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 Terima kasih.